episode 22 ya seperti biasa jangan lupa subscribe agar adminnya semangat bikin videonya Oke respect on dasar gendut cuma hobi makan saja lihatlah tubuhmu seperti babi yang lepas dari kandang ujar seorang anak laki-laki menghina Samuel hati saja kau kau menyusahkan orangtuamu untuk memberi makan babi ujar anak yang lain sambil mendorong Samuel Samuel terjatuh lalu Valery lah yang menolongnya Valery membangunkan Samuel kalian apa-apa nih kalian ingin aku laporkan ke kepala sekolah bentak Valery Hei Vale kotak pantas bila si gendut jelek ini kau itu sangat cantik ujar anak itu diamlah si gendut lebih baik daripada kalian walaupun fisiknya sangat subur tapi ia memiliki hati baik buat apa fisik kalian bagus jika hati kalian busuk teriak Valery jangan banggu lalu ya lagi atau kalian akan aku laporkan dan dikeluarkan dari sekolah ancam Valery kedua anak tersebut lari dari hadapan Valery lalu setelah itu Valery langsung meninggalkan Samuel tanpa melihatnya lagi jadi kau anak gendut itu bagaimana bisa kejar Valery akhirnya kau mengingatnya Vale sejak saat itu aku menyukaimu dan berusaha menjadi kurus agar bisa berdampingan denganmu sebelum akhirnya aku kehilangan jejakmu ketika orangtuamu meninggal dan sayangnya aku sangat jelas melihat kejadian itu jawab Samuel kau melihat kejadiannya lalu mengapa kau mengatakannya saat itu tanya Valery aku tak tahu dimana kau mengakamkan kedua orangtuamu aku mencari ke alamat rumahmu tapi tetanggamu bilang kau ke desa orangtuamu aku masih anak sampai Vale tentu saja aku tak bisa mencari bahkan saat itu aku takut bercerita pada siapapun jawab Samuel jadi kau merasa pernah ditolongku maka saatnya kau membalasnya dengan mengatakan semuanya ujar Valery Samuel tertawa aku akan mengatakannya maka jadilah kekasihku Vale aku tidak gendut lagi aku juga tidak jelek aku pengusaha sukses sekarang Sam tidak semudah itu aku tak memiliki perasaan apapun padamu Bagaimana aku bisa menjadi kekasihmu dan aku sudah memiliki kekasih Sam jawab Valery tidak mungkin aku menemukanmu saat kau mulai merintis perusahaanmu dan aku sangat tahu kau tak pernah memiliki kekasih selama ini jangan membohongiku Vale bentak sama Valery benar sama ya sudah memiliki kekasih dan itu itu adalah aku ujar Jeffy yang tiba-tiba masuk ke kantor Valery bukan hanya Valery yang terkejut tapi Samuel juga ikut terkejut dengan kedatangannya Bagaimana kau bisa kesini tanya Valery aku tak boleh menemui kekasihku tanya Jeffy sambil mencium kening Valery Samuel membulakkan matanya kau tak mungkin kekasihnya kalian bersandiwara untuk membodohiku kan sejak kapan kalian saling mengenal tanya Samuel Jeffrey tertawa apa hubunganmu dengan kami apa aku harus melaporkan kapan dan dimana kami saling menyenang Sam maaf Jeffy Sian adalah kekasihku Ujar Ferry lagi dan kami akan menikah jika kau tidak ingin berusaha denganku silahkan keluar dari sini Ancang Jeffrey Ujar Samuel memerah menahan amarahnya ia tak mungkin melawan Jeffrey sekarang aku akan terus membuatmu sadar Vale dan tunggu pembalasanku Jeff Ujar Samuel sambil keluar meninggalkan keduanya Hai Valery menggelar nafasnya sejak tadi ia sangat sulit bernafas lalu ia memeluk Jeffrey Terima kasih Jeff aku sama takut maka aku terlambat sayang jawab Jeffrey tapi bagaimana kau bisa kemari tanya Valery Hai ponselku tertinggal dalam mobil aku sedang mengunjungi toko belianku lalu saat aku melihat ponselku ada puluhan panggilan dari Tara dan aku dan ada satu panggilan darimu aku tahu ada yang tidak beres jadi tanpa pikir panjang aku langsung kemari jawab Jeffrey mengapa kau dan Tara tak memanggil kemana tanyanya tadinya aku mau melakukannya tapi ia mengancam tidak akan memberitahu ku tentang kejadian kecelakaan itu ia satu-satunya seksi dalam kecelakaan itu Jeff dan ternyata ia temanku seada samping jawab Valery temanmu apa maksudmu tanya Jeffrey lagi kau akan menceritakannya nanti kau tidak tidak marah lagi kan saya tanya Valery tergantung jawaban yang kau berikan jawab Jeffrey aku butuh waktu Jeff aku baru sekarang memiliki kasih aku tak pernah memikirkan masa depanku sama sekali ini semua baru untukku Jeff beri aku waktu saya ujar Valery Jeffrey tersenyum lalu memeluk Valery lagi aku minta maaf maksamu saya aku akan berimu waktu aku tak menyuruhmu berhenti total jika kita menikah nanti aku pasti mendukanku juga untuk membantu perusahaan tapi yang aku inginkan kau lebih mentingkan keluarga daripada pekerjaanmu ujar Jeffrey Valery menganggup tentu saja aku akan melakukan yang terbaik tapi aku benar-benar butuh waktu untuk berpikir tentang masa depanku Jeffrey ikut menganggup aku akan bantumu mengetahui siapa pelakunya sekarang lebih baik kita makan siang ujari ajak Valery berseri-seri ya sangat bahagia Jeffrey ingin bantunya kau mau mengajak pemakan dimana kasih ya jawab Jeffrey yang bawa Valery keluar Tara terima kasih kau menghubungi kau menghubungiku hingga berkali-kali jika kau tak melakukannya mungkin aku tak tahu jika kasihku dalam bahaya ujarnya saat melewati meja Tara sama-sama Pak aku sangat takut buwale tadi kenapa-napa lah itu terus berteriak jawab Tara aku baik-baik saja Tara ujar Valery aku pinjam bosmu untuk makan siang tata Jeffrey Tara tersenyum dan menganggup Tara memang sudah mengetahui keduanya berpacara bahkan Valery juga sudah menceritakan siapa Jeko itu dengan sangat bahagia Tara bisa melihat atasannya memecahkan kejomblohannya bahkan dengan orang yang sangat tepat pantas saja penampilan Jeko sangat mahal dan tentu saja tampan tampan terawat ternyata ia adalah Jephri Sian pemilik PT Sian bermata Sase melihat perusahaan besar PT Sian bermata ia sangat ingin masuk dan melihat siapa sebenarnya Jephri Sian jika bersesanya benar maka ia sangat menyesal menghina Jephri saat itu seharusnya ia jangan bertindak bergabah kaya itu sangat tampan dan berkenampilan mahal pada sekali aku saat itu aku terlalu cepat menilainya jika benar pemilik dosa ini adalah teman SMA aku maka aku akan membuat Jephri jatuh cinta kembali bataku aku pasti tidak salah ia memang dulu mencintaiku aku adalah cinta pertamanya tentu saja tidak mudah bagi Jephri wabakanku pikir Sase Sase mendekati pintu masuk perusahaan ia menatap sekeliling gedung gerak-geriknya membuat tim keamanan juriga mencari siapa tanya security Eh apa benar ini perusahaan milik Jephri Sian tanya Sase ya benar tapi anda siapa tanya security lagi aku Sase teman SMA nya sekitar seminggu yang lalu kami bertemu di rumah sakit lalu ia menyuruhku datang kemari jika ingin bertemu dengannya jawabnya berbohong baik tunggu di lobi saja nana aku akan menghubungi kantornya jawab security lalu meninggalkan Sase beberapa menit kemudian naaf nana silahkan keluar Pak Jephri tidak ada di tempat dan beliau juga bilang tak mengenali nama anda usir security Sase mengeluarkan matanya sialan memang tidak mudah bertemu dengan beliau itu baiklah kali ini aku akan menyerah tapi lain kali aku akan bertemu dengan mujir visual pikir Sase tanpa sepatah kata pun ia meninggalkan perusahaan tersebut bersambung ya selamat menikmati selamat menikmati